Rendang sapi di Indonesia adalah hidangan khusus untuk menyambut tamu. Prosesnya rumit karena sebagian besar bahannya harus terlebih dahulu dilumat dan ditumis harum. Sangat rumit, pekerjaannya rumit dan harus diurut. Mau buat apa dulu, kemudian mau bahan apa lagi. Pada umumnya, kami buat rendang sapi butuhkan waktu sekitar 7 jam. Yang tingasannya adalah Tionghoa Indonesia. Ingat kembali pada saat baru buka toko, dia memasak sambil menatap resep ibunya. Dan sajikan masakan Indonesia, campur sedikit selera orang Tionghoa dikritik orang sekampung kurang otentik. Hari pertama peresmian pembukaan itu adalah hari pertama coba berjualan. Kami hanya berjualan 700-an saja. Nah, sebagian orang yang sudah pernah makan yang pernah mengkritik, saya pun bertanya padanya, dia boleh mengkritikku? Mungkin saja dia tahu apakah yang disebut otentik. Kemudian sajikan Indonesia yang paling diutamakan mereka adalah bawang putih, bawang merah, tauco. Lalu ada senjata rahasinya. Bahan-bahan ini saya juga minta pada mereka lama sekali baru dikasih tahu mereka. Yaitu sama-sama berada di negeri asing yang ting diam-diam tarik komentar pengunjung. Juga ingin mengetahui beberapa pekerja Indonesia apa kerjanya dan bagaimana reaksinya. Kemudian kalau mereka bilang tidak bisa ke toko kami makan, maka kami pun bisa pakai antar ke tempat. Dia, menurutku orangnya baik, karena kadang-kadang rasanya tidak seperti pos toko Indonesia. Ini seperti abangku, karena kadang-kadang saya pun bisa mengobrol dengannya. Yangti yang setia kawan dari toko dan tidak tambah harga, mie ayam 50 NT bisa kelihatan datang ke Taiwan 27 tahun. Yangti yang sama sekali tidak pernah memasak. Sampai sekarang yang masak sendiri masakan Indonesia yang atentik juga dengan kemahirannya berbalik pada sekelintir perantau ini.